Tentunya segenap kawalan yang memilih baik yang menyapa di sini hadir sahabat saya berputusan dengan pertahanan, kalau komentar satu tentang pertahanan. Kita tidak sendirian Pak Rektor, jajaran Kementerian Atap BPN ini termasuk sampai dengan tingkat provinsi Kabupaten Kota. Dan di Jakarta, kemudian tiba-tiba darah bersama dengan sejumlah yang baik-baik, termasuk hadir dan hadir pula para Kepala Bapak H.P.D. Haram. Dan tentunya saya ingin menyapa. Saya boleh satu turun. Tentunya banyak hal yang telah kita lakukan walaupun tidak ada kata tuntas karena terus ada saja perkembangan di lapangan dan kita benar-benar serius untuk mencari dan menuntaskan masalah-masalah kejahatan pertahanan. Target-target operasi telah dilakukan dan terus berkembang dan kita bisa buktikan itu secara hukum dan kita perkuat sinergi dengan jajaran kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintahan daerah, dan stake modus lainnya agar bisa kita lumpuhkan beberapa modus operandi mafia tanah yang biasa dilakukan. Dan ini tersebar, tidak bisa dikatakan paling banyak di mana-dimananya, tetapi di setiap provinsi ada saja yang begitu-begitu. Di setiap kabupaten kota ada saja yang begitu-begitu. Tinggal skalanya. Sekalanya ada yang sangat besar, contohnya waktu kita membongkar masalah digerobohkan Jawa Tengah, itu kita berhasil menyelamatkan potensi keelurian negara ke Rp3,4.000. Karena ada investor yang sudah siap, sudah berada di Indonesia, tetapi karena tanahnya diwasai dan diserobot oleh mafia tanah, dokumen-dokumen yang dikosukan, maka tidak mengalir. Sedangkan kalau itu mengalir, bisa membuka 11.008 pekerjaan. Itu contoh yang real dan terjadi di sana sini. Jadi sekali lagi, ini tugas yang tidak ringan, tapi saya mohon dukungan dari semua pihak, seluruh masyarakat. Dan jangan ragu-ragu, jika ada yang merasa menjadi korban mafia tanah, segera laporkan kepada APR BPN. Kami akan, bukan hanya atensi, tapi kita akan sama-sama ungkap dan hadirkan keadilan bagi masyarakat. Pak, bentuk kelompoknya mafia tanah itu seperti apa sih Pak? Bentuk kelompok mafia tanah itu seperti apa? Ya, mafia tanah hadir dengan berbagai bentuknya, tetapi saya pastikan ini bukan jaringan yang tanpa pengalaman. Karena mereka punya ekspertis, ada yang memang sudah lama melakukan seperti itu. Ini bisa orang per orang, bisa organisasi, bisa kombinasi di antaranya. Dan kami juga tegas mengatakan dan juga tegas melakukan penegakan integritas jajaran internal sendiri. Karena tidak boleh ada oknum APR BPN yang terlibat, dan keluar ke tempat yang lain kami tegas menggunakan hukum dan aturan yang berlaku. Selalu senang setiap kembali ke kota kelahiran saya, Bandung. Maaf tidak bisa berdampingi hari ini karena bagi tugas, ada tugas di Banten. Asik, karena Anissa selalu cerita, suka muka. Serta yang telah berpartisipasi, sampai jumpa di acara selajutnya. Terima kasih telah menonton. Pak Rektor, jajaran kementerian ATR BPN ini termasuk sampai dengan tingkat provinsi Kabupaten Kota. Dan di Jakarta, kemudian di Badalara, bersama dengan sejumlah dan yang baik-baik. termasuk hadir dan hadir pula para kepala Bapak H.P.N. di Haram. Dan tentunya saya ingin menyampaikan... ...saya boleh satu turut... ...tentunya banyak hal yang telah kita lakukan, walaupun tidak ada kata tuntas. Karena terus ada saja perkembangan di lapangan. Dan kita benar-benar serius untuk mencari dan menuntaskan masalah-masalah kejahatan pertanahan. Karena target-target operasi telah dilakukan dan terus berkembang dan kita bisa buktikan itu secara hukum... ...dan kita perkuat sinergi dengan jajaran kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintahan daerah, dan stakeholders lainnya... ...agar bisa kita lumpuhkan beberapa modus operandi mafia tanah yang biasa dilakukan. Dan ini tersebar, tidak bisa dikatakan paling banyak di mana-dimananya. Tetapi di setiap provinsi ada saja yang begitu-begitu. Di setiap kabupaten kota ada saja yang begitu-begitu. Tinggal skalanya. Sekalanya ada yang sangat besar. Contohnya, waktu kita membongkar masalah digerobohkan Jawa Tengah, itu kita berhasil menyelamatkan potensi kegugian negara 3,4 miliar rupiah. Karena ada investor yang sudah siap, sudah berada di Indonesia, tetapi karena tanahnya diwasai dan diserobot oleh mafia tanah, dokumen-dokumen yang dikawasukan, maka tidak mengalir. Sedangkan kalau itu mengalir, bisa membuka 11.008 pekerjaan. Itu contoh yang real dan terjadi di sana sini. Jadi sekali lagi, ini tugas yang tidak ringan, tapi saya mohon dukungan dari semua pihak, seluruh masyarakat. Dan jangan ragu-ragu. Jika ada yang merasa menjadi korban mafia tanah, segera laporkan kepada APR BPN. Kami akan, bukan hanya atensi, tapi kita akan sama-sama ungkap dan hadirkan keadilan bagi masyarakat. Pak, bentuk kelompoknya mafia tanah itu seperti apa sih Pak? Bentuk kelompok mafia tanah itu seperti apa? Ya, mafia tanah hadir dengan berbagai bentuk ya. Tetapi saya pastikan, ini bukan jaringan yang tanpa pengalaman. Karena mereka punya ekspertis. Ada yang memang sudah lama melakukan seperti itu. Ini bisa orang per orang, bisa organisasi, bisa kombinasi di antaranya. Dan kami juga tegas mengatakan dan juga tegas melakukan penegakan integritas jajaran internal sendiri. Karena tidak boleh ada oknum APR BPN yang terlibat. Dan keluar ke tempat yang lain kami tegas menggunakan hukum dan aturan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.